Kuasa hukum Tau Kurian ungkap drama Ria Ricis siapkan es susu kurma gara-gara susu dicerai. Berikut penjelasan kuasa hukum Tau Kurian tentang insiden Ria Ricis membuat es susu kurma yang jadi sorotan. Belakangan ini publik dikagetkan dengan diunggahnya dokumen gugatan cerai Ria Ricis yang bocor di media sosial. Drama es susu kurma buatan Ria Ricis muncul di salah satu halaman dokumen perceraiannya dengan Tau Kurian. Momen Ria Ricis membuat es susu kurma sebagai kudapan sahur untuk Tau Kurian rupanya jadi bulan-bulanan warganet yang membaca gugatan cerai tersebut. Lantaran pada saat itu Ria Ricis tersinggung dengan pertanyaan ibunda Tau Kurian soal es susu kurma yang disajikan. Bahkan, tak sedikit yang membela Ria Ricis mengingat saat itu adik Oki Setiana Dewi sedang hamil dan perasaannya lebih sensitif. Hal tersebut membuat kuasa hukum Tau Kurian, Deddy R. Armidi, pun angkat bicara. Menurut Deddy, mantan ibu mertua Ricis tersebut memang perhatian terhadap kesehatan putranya, mengingat Tau Kurian yang memiliki riwayat sakit amandel. Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa ibunda kliennya itu memang bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di kota Langsa, Aceh. Namun, pertanyaan sang ibu mertua saat itu disalahartikan oleh sang YouTuber.